baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat siang menjelang sore atau misalkan video ini saya upload pada sore hari karena sedikit ada kesibukan pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi berita terbaru tentunya kabar yang ditunggu-tunggu untuk pelamar prioritas 1 P3K Guru di tahun 2022 yang mana disini kami akan mencoba lebih menservice atau menspesifikan terkait cek nama dan data penentu syarat guru lulus PG P3K 2021 mengisi penempatan menjadi ASN P3K Guru 2022-2023 cek nilai terbaik sekarang jadi tentunya judul video ini jadi ketika kami mendasarkan semuanya berdasarkan juknis P3K 2022 sehingga menghasilkan judul konten seperti ini bapak ibu ya jadi kami jamin kevalitannya seperti itu tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaik terbaru dari kami baik bapak ibu guru sekalian yang berbahagia ketika menonton video ini kita langsung saja tutup poin ke informasinya nah terkait dengan penempatan ya penempatan guru lulus PG sebenarnya ini sudah ada juknis resminya bapak ibu ya tentunya kita tidak takut lagi akan benar-benarnya berita-berita yang salah berita-berita miring terkait penempatan guru lulus PG karena keseluruhannya kami akan dasarkan berdasarkan info resmi yang ada di juknis P3K yang kami kembangkan dengan sebuah judul yang luar biasa bapak ibu bisa perhatikan sendiri bahwasannya ada beberapa data yang bapak ibu harus cek kembali terutama nama bapak ibu dan data penentu kelulusan bapak ibu yaitu nilai ambam batas itu berdasarkan database kelulusan BKN meskipun ada di databasenya kelulusan BKN sebenarnya bapak ibu bisa mengecek nilai terbaik bapak ibu melalui pengumuman ya melalui pengumuman kelulusan di tahun 2021 apakah itu di tahap 1 ataupun di tahap 2 caranya bapak ibu bisa mengunjungi website-website BKPSDM masing-masing atau mungkin bisa meminta kepada teman yang memiliki file tersebut nah disini bapak ibu perlu pahami bahwa untuk data pelamar prioritas 1 yang nantinya digunakan untuk penempatan itu ada 2 bapak ibu ya yang pertama data individu nulus nilai ambam batas berdasarkan database kelulusan BKN kalau dikatakan data individu lulus nilai ambam batas berarti yang harus dicek adalah nama bapak ibu ya nama bapak ibu guru yang lolos PG kemudian nilai bapak ibu yang lolos PG itu nilainya adalah nilai tahap 1 dan nilai tahap 2 karena kenapa bapak ibu ya karena untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 nantinya itu akan menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan ketika bapak ibu lolos nantinya bapak ibu sisa ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya jadi tentunya ini menjadi kabar yang sangat mengembirakan bapak ibu ya jadi silakan bapak ibu cek nama dan data kelulusan bapak ibu sekarang ya melalui website BKPSD masing-masing atau yang sempat menyimpan file nilai kelulusan bapak ibu di tahap 1-2 tahun 2021 disini sebentar kami akan lampirkan sedikit filenya ya tapi kami bulur namanya kemudian disini ada data pokok pendidikan DAPODIK ya tahun 2021 jadi perlu bapak ibu ketahui untuk mengidentifikasi apakah bapak ibu masuk sebagai P1, P2, P3 atau umum di seleksi P3K Guru tahun 2022 maka data server yang akan ditarik oleh BKN adalah DAPODIK nah mulai tahun berapa DAPODIKnya yang diambil yaitu yang ditarik adalah data DAPODIK tahun 2021 ada yang bertanya bagaimana kalau kita sudah dikeluarkan dari sekolah di tahun 2022 itu tidak jadi masalah karena data yang akan ditarik untuk identifikasi P1, P2, P3 adalah data tahun 2021 tentunya jadi tidak masalah yang bermasalah apabila bapak ibu sudah keluar dari DAPODIK sejak tahun 2020 dan tentunya kalaupun misalkan bapak ibu keluar di tahun 2020 tidak mungkin juga bapak ibu menjadi pelamar P1 atau P2 atau P3 nah seperti itu ya kemungkinan banyak guru lulus PG yang mungkin dikeluarkan dari sekolah itu di tahun 2022 jadi tidak ada masalah karena data yang akan ditarik adalah data DAPODIK di tahun 2021 seperti itu ya itu yang harus bapak ibu pahami nah kemudian terkait dengan hal itu bapak ibu perlu pahami bahwasannya di sini SSCASN terkait penempatan untuk pelamar prioritas itu nantinya akan langsung terintegrasi dan nantinya secara otomatis SSCASN akan mendeteksi kategori pelamar apakah bapak ibu adalah pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum makanya data DAPODIK tahun 2021 diwajibkan untuk valid bapak ibu guru sekalian ya itu yang harus bapak ibu pahami kemudian kita lanjut lagi di sini nah terkait dengan penempatan guru lulus PG atau mekanisme penempatan itu ada beberapa aturan bapak ibu ya ada dua aturan utama untuk penempatan guru nah jadi di sini bapak ibu pahami ada dua mekanisme penempatan yang harus bapak ibu pahami yang pertama adalah penempatan bagi pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar jadi yang paling pertama penempatan adalah THK2 kemudian guru non-ASN lulusan PPG dan guru swasta itu penempatan berdasarkan urutan kategori bapak ibu guru sekalian ya nah yang jadi pertanyaan bagaimana kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada dua kategori yang sama kalau ada kategori yang sama tentunya itu akan menggunakan nilai terbaik dasarnya ada di poin B bapak ibu guru sekalian ya dasarnya ada di poin B bahwasannya pada masing-masing kategori pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada huruf A itu diurutkan kembali berdasarkan nilai total hasil seleksi tahun 2021 ini yang Admi bilang tadi bahwasannya bapak ibu wajib untuk cek kembali nama dan nilai terbaik bapak ibu sekalian ya cek nama dan nilai terbaik bapak ibu karena itu tentunya akan menjadi penentu bapak ibu ya bapak ibu lolos menjadi ASN apabila bersaing dengan sesama kategori yang sama beda halnya kalau bersaing dengan kategori yang berbeda nah disini katakan dalam hal terdapat nilai total yang sama misalkan tiba-tiba nilai bapak ibu itu sama dengan sesama kategori maka nantinya penentu kelulusannya itu akan diambil nilai yang lebih tinggi bapak ibu ya urutannya adalah nilai kompetensi teknis dulu kemudian manajer sosial kultural wawancara dan pertimbangan usia berarti kalau pertimbangan usia berarti kita lihat di afirmasi usianya bapak ibu kurus kalian ya seperti itu nah terkait dengan hal itu bapak ibu bisa sepintas untuk mengecek data seperti ini nah nantinya bapak ibu silahkan masing-masing cek datanya yang seperti ini ini cuma sampel saja ya yang admin berikan karena otomatis bapak ibu bulur namanya jadi disini akan muncul nilai bapak ibu ya nilai tahap berapa apakah tahap 1 atau tahap 2 kemudian nilai totalnya disini bapak ibu guru sekalian ya nilai totalnya ada disini nah ini yang admin bilang tadi kalau misalkan nanti ada kategori yang sama dengan nilai yang kembar atau nilai yang sama maka yang akan menjadi patokan penentu kelulusan itu adalah pertimbangan nilai ya yaitu nilai kompetensi teknis dulu yang dilihat siapa yang tertinggi itu yang diluluskan kalau misalkan nilainya masih sama maka akan berlanjut ke nilai manajerial kemudian sosiokultural dan wawancara ini urutan apabila dalam satu apabila bersen dengan sesama kategori dengan nilai yang sama maka nantinya pertimbangannya itu adalah menghitung nilai terbaik mulai dari teknis manajerial sosiokultural wawancara dan pertimbangan usia bapak ibu bisa cek keterangan afirmasinya apakah bapak ibu mendapatkan afirmasi usia bagi guru lulus PG ini adalah contoh kecil ya seperti inilah nantinya mengecek nama dan nilai terbaik bapak ibu guru sekalian nah seperti itu ya disini banyak bapak ibu ya disini bapak ibu bisa cek juga disini ini contoh salah satu contoh saja yang admin berikan nah ini juga contohnya bapak ibu guru sekalian contohnya juga ini nah kemudian terkait dengan ini juga contohnya seperti ini terkait dengan jadwal ya jadwal P3K Gurutan 2022 sebenarnya belum ada tanggal pasti belum ada tanggal resmi tetapi rencana lini masa di juknis sudah ada nah yang paling utama disini untuk pelamaran itu dimulai bulan September sampai Oktober sedangkan penempatan guru lulus PG itu dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 seperti ini bapak ibu ya informasi singkat dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh